Halo semuanya Hari ini kita mau bahas tentang bentuk molekul ya Bentuk molekul atau geometri molekul tersebut Oke Yang pengembara kan kita udah bahas nih Tentang ikatan kimia Jadi suatu unsur itu Unsur-unsur itu bisa berikatan yaitu membentuk ikatan kimia Yaitu bisa senyawa ion Atau kovalen Dan ikatan itu Dia memiliki bentuk itu sendiri Oke itu yang kita pelajari sekarang Yang pertama ini kita bahas tentang teorinya dulu ya Bentuk molekul Oke jadi gini Jadi bentuk molekul ini itu kita bahas yaitu berdasarkan teori domain Oke Kita bahas berdasarkan teori domain Dan berdasarkan teori domain itu Yaitu berdasarkan tolak menolak elektron Pada kulit luar Atom pusatnya Jadi bentuk molekul ini kita buat bentuknya itu Yaitu berdasarkan antara tolak menolak Elektron-elektron pada kulit luar Atom pusatnya Oke hati-hati ya Atom pusat Oke Terus sedangkan domain elektron itu sendiri Artinya adalah kedudukan elektron Oke jadi kedudukan elektron itu disebut dengan domain Oke Terus nih Cara menentukan domain elektronnya Ini perhatikan ya Jadi jumlah domain elektronnya itu dapat ditentukan Dengan Yaitu pertama Setiap elektron ikatan Oke Jadi setiap elektron ikatan Yang pada atom pusatnya ya Itu apakah dia ikatan tunggal Rangkap atau rangkap tiga Oke itu dihitung satu domain Oke Dan hati-hati ini dihitungnya pada atom pusat ya Yang di sekitar ikatan yang ada di sekitar atom pusatnya Oke Terus yang kedua Setiap pasangan elektron bebas itu juga merupakan satu domain Oke Jadi domain yang disebut disini yaitu adalah ikatan Oke baik itu ikatan tunggal, rangkap Ataupun rangkap tiga dan juga elektron bebasnya Oke Itu yang disebut dengan domain elektronnya Contohnya gini Ini misalnya senyawa HDO Ya kan Oh ya satu lagi Untuk menentukan bentuk molekul ini Kita harus tahu Oke kita harus ingat lagi gimana Apa Cara buat Rumus lewisnya Oke karena sangat membantu banget Kalau misalnya Kawan-kawan bisa Apa Ingat kembali Yaitu gimana caranya buat Apa Rumus lewisnya ya Oke Jadi Misalnya ini kan senyawanya HDO Ini adalah rumus lewisnya Dan jumlah domainnya itu adalah ini Adalah ikatan yang ada di sekitar atom pusatnya Atom pusatnya itu adalah yang H yang ini ya Oh sorry Ini kenapa hanya bisa 4 Ini gak ada Oke Jadi Apa Jumlah domain itu adalah ikatan yang ada di sekitar atom pusatnya Jadi yang atom pusat itu adalah oksigen Ini Ini kan atom bebas ya Pasangan elektron bebas Ini juga pasangan elektron bebas Tadi kan katakan bahwa pasangan elektron bebas itu juga termasuk ke dalam domain Jadi disini ada 2 pasangan elektron bebasnya Yang pertama Ini yang kedua Sedangkan 2 yang termasuk elektron ikatan Domain ikatan Yaitu berikatan yang ini Yaitu dengan H Yang ini juga Oke Makanya jumlah domainnya ada 4 Yaitu 1 2 3 4 Oke Terus nih Contohnya kedua nih Cu2 Cu2 kan berarti menjadi atom pusatnya C ya Oke Perhatiin Yang dihitung itu adalah ikatan atau elektron yang ada di sekitar atom pusatnya Oke Disini yang berikatan itu adalah yang ini Ini ikatan rangkap ya Oke Tadi kan disebutin bahwa ikatan rangkap, ikatan tunggal, atau rangkap 3 Itu dihitung 1 domain Oke Berarti ini 1 domain Ini 1 domain Berarti jumlah domainnya ada 2 Oke ya Terus nih contoh yang ketiga nih SO2 Ini adalah rumus Lewisnya Oke Berartinya Yang dilihat adalah elektron yang ada di sekitar atom pusat Dan atom pusatnya disini adalah S Oke Gini Atom pusat itu adalah Elektron Sorry Atom pusat itu adalah atom Yang mengikat Oke Atom-atom di sekitarnya Atau unsur di sekitarnya Oke Jadi ini adalah atom pusatnya Dan jumlah Oh nih Ini ada kata nih Ini kata rangkap 2 Oke Ini kata rangkap 1 Berarti Ini 1 domain Ini 2 domain Sedangkan ada 1 posat Antron bebas Dan ini juga 1 domain Berarti jumlah domainnya ada berapa? Ada 3 1, 2, 3 Oke Bisa kan nentuin gimana Berapa jumlah domainnya Gampang kan? Oke Terus ini prinsip-prinsip dasar Teori domain elektronnya Oke Perhatikan yang ini ya Antar domain elektron Pada kulit luar Atom pusat Itu saling tolak menolak Oke Jadi antara elektron yang ada Daripada atom pusatnya itu Itu saling tolak menolak Sehingga Domain elektron itu Akan mengatur diri Jadi karena dia telak menolak Sehingga dia akan mengatur dirinya Mengatur posisinya Oke Sedemikian rupa Sehingga tulak menolaknya itu Di antara mereka yang berikatan Atau pasangan elektronnya itu Menjadi minimum Oke Jadi karena adanya tulak menolak Antara pasangan elektron Atau elektron bebas Yang ada di sekitar atom pusat Oke Elektron menolak Sehingga mereka mengatur Posisinya sendiri Oke Sehingga terjadi Untuk meminimalkan Tolakannya Oke Sedangkan yang kedua Pasangan elektron bebas Itu mempunyai Gaya tolak Yang sedikit lebih kuat Daripada pasangan elektron ikatan Oke Kenapa bisa itu terjadi Karena Pasangan elektron bebas itu kan Dia hanya terikat pada Satu atom ya Ya kan Sedangkan kalau Sedangkan kalau yang berikatan Berarti antara dua ikatan Antara dua unsur Oke Jadi itu yang mengibatkan Pasangan elektron bebas ini Dia bergeraknya lebih leluasa Oke Sehingga Gaya tolakannya lebih besar Daripada Pasangan elektron ikatan Oke Terus nih Kalau misalnya Kita buat urutannya Oke Urutannya Berarti yang paling besar Tolakannya itu adalah Tolakan antara pasangan elektron bebas Oke Terus dia lebih besar Tolakannya Daripada Tolakan pasangan elektron bebas Dengan yang ikatan Terus lebih besar Daripada Tolakan antara pasangan elektron ikatan Jadi yang paling kecil itu adalah Apa Tolakan antara pasangan elektron yang berikatan Oke Atau ini bisa singkat nih PEB ini pasangan elektron bebas ya Jadi antara PEB dengan PEB Itu Tolakannya lebih besar Daripada Antara PEB sama PEI PEI ini pasangan elektron ikatan ya Jadi Lebih besar Tolakan PEB nya Dengan PEB nya Daripada yang ini Dan yang lebih kecilnya Antara PEI nya Yaitu pasangan elektron yang berikatan Oke Terus nih Kalau dibandingkan Kalau ikatan rangkap 3 Rangkap 2 Sama tunggal Itu yang lebih besar Tolakannya adalah Ikatan rangkap 3 Oke ya Terus Oh ini Oh gini ya Tolakan rangkap ini Tolakan-tolakan itu Itu mengibatkan nanti sudutnya Besarnya sudutnya Oke Karena setiap mereka Yang berikatan itu Ada sudut-sudutnya Masing-masing Oke Terus yang ketiga Bentuk molekul Hanya ditentukan oleh Pasangan elektron terdikat Oke Jadi bentuk molekulnya itu Nanti bisa ditentukan oleh Pasangan elektron terdikatnya Oke Oke Sekarang kita merumuskan Tipe molekulnya Oke Karena disini ada dua cara Oke Yang pertama Itu Tipe molekul itu Merupakan suatu notasi Yang menyatakan jumlah domain Di sekitar atom pusat Dari suatu molekul Oke Baik itu Domain bebas Maupun domain terdikatnya Atau domain ikatan Oke Terus Tipe molekulnya itu Dapat kita buat Dengan cara Yang pertama ya Atom pusat itu Kita simbolkan dengan A Oke Terus yang Domain elektron ikatan Atau yang berikatan Itu kita simbolkan X Sedangkan kalau Elektron bebasnya Domain pasangan elektron bebas ya Itu kita simbolkan E Oke Jadi ada A Untuk simbol Atom pusatnya X itu untuk domain Ikatan Sedangkan E itu adalah Untuk domain elektron bebasnya Oke Jangan kembali-balik ya Terus ini Ini kita golongkan Yaitu yang pertama Senyawa binar Yang berikatan tunggal Oke Binar ini Berarti dia senyawanya Terdiri dari dua Unsur Yang berikatan Oke Membentuk suatu senyawa Dan dia terikatnya itu Secara ikatan kovalen Oke ya Berarti Kamu Berarti Kawan-kawan semuanya Harus ingat lagi nih Buat lewisnya gimana Oke Tapi untuk Kalau misalnya ini Untuk senyawa binar Dan diberikatan tunggal Rumusnya Ini untuk cari E nya ya Berarti sama dengan Ev Dikurang X Per 2 Ev ini adalah Elektron valensi Oke Dan elektron valensi disini Itu adalah yang digunakan Elektron valensi yang Atom pusatnya Oke Contoh nih H2O H2O itu kan Perikatan tunggal ya Oke Ini saya buat Misalnya Tidak dibuat Logi lewisnya H2O nya Karena ya Sudah belajar Yang namanya Ikatan kovalen ya Oke Jadi saya anggap Kawan-kawan semuanya Sudah jago Sudah pada bisa Oke Jadi Ini kita lihat aja nih Yang menjadi atom pusat Kan O nya ya Gini Untuk menentukan Apakah yang mana Atom pusat Atau mana yang terikat Perhatiin aja Kalau misalnya Jumlah atomnya Sesatu Itu menjadi atom pusatnya Sedangkan Kalau misalnya ini kan H nya ada 2 Berarti hanya 2 Ini terikat pada Atom O nya Oke Jadi O nya itu Dia kan Nomor atomnya Oksigen kan 8 Berarti kan Kalau misalnya Dibuat Apa Kompasigurasinya kan Berarti 2, 6 Elektron valensi itu Dala yang ini Oke Elektron valensinya 6 Sedangkan Kalau yang terikat Itu adalah yang ini H2 Oke Jumlahnya yang terikat Itu berapa banyak Terhadap O nya Berarti ada 2 Oke Baru kita masukin rumus tadi Jadi E sama dengan Ev dikurang X Dibagi 2 Berarti Ev nya kan ada 6 6 dikurang 6 dikurang 2 Dibagi 2 Makanya dapatnya 2 Jadi tipe molekulnya itu Adalah AX2 Ingat ya A ini tadi simbol Apa Atomnya ya Atom pusat ya X ini yang terikat E nya itu bebasnya Jadi AX2 E2 Itu gambarnya gini deh Jadi ini bentuknya Planner bentuk V ya Jadi Karena Sudutnya itu kan Ini pasangan Atom bebasnya kan Dua pasang nih Tadi kan katanya Pasangan Atom bebas itu Tolakannya itu Dia lebih besar Daripada yang berikatan Jadi yang ikatan yang ini Yang pasangan terbebas ini Menolak ke arah bawah Sehingga Ikatan antara O dengan H nya Itu membentuk Ikatan Apa Bentuk V Bentuknya Jadi makanya Bentuknya Planner bentuk V Oke Terus yang selanjutnya Adalah IF3 Itu kan Golongan 7 ya Oke Golongan 7 Berarti elektron valensinnya 7 Sedangkan disini Yang berikatan itu adalah ini 3 Berapa banyak F nya Oke Yang terikat pada I Berarti ada 3 Berarti kalau kita Buat cari E nya Berarti F nya dikurang X Bagi 2 Ya kan Berarti 7 dikurang 3 Bagi 2 Berarti 2 kan Berarti bentuknya Adalah AX3E2 Dengan bentuk Planner bentuk T Oke Jadi ini yang 3 tadi Yang berikatan dengan F Sedangkan ini Dua pasangan Atom bebasnya Oke Jadi kalau misalnya Planner bentuk T nya Itu dia bentuk kata Seperti ini Ini bentuk T nya Oke Bisa ya Ngerti ya Oke Sekarang kalau misalnya Senyawa binarnya itu Berikatan rangkap Oke Jadi beda ya Kalau misalnya dia binarnya Berikatan tunggal Berarti E nya sama dengan EV dikurang X Dibagi 2 Oke Tetapi kalau dia Binarnya itu adalah Berikatan rangkap Atau dikatannya Berikatan kevalian koordinasi Berarti untuk cari E nya Itu adalah EV Yang X nya itu Yang terikat tadi Itu dikali 2 Oke Berarti EV dikurang 2 kali X Dibagi 2 Oke Ini tetap Cuma ini aja Jadi X nya itu Dikali 2 Oke Contohnya deh SO3 SO3 itu dia Berikatan rangkap 2 Oke Kita lihat nih Yang menjadi atom pusat kan S Karena jumlah atomnya Lebih kecil nih Lebih sedikit Daripada yang dikat nih 1 Berarti EV nya S kan Gulungan 6 ya Kalau dia gulungan 6 Berarti elektron valensinya 6 Ini yang terikat Ada berapa? Ada 3 Oke Berarti masukin rumusnya EV sama dengan 2 dikali X Dibagi 2 Iya kan 2 Masukin EV nya ya 6 X nya kan 3 Berarti 2 kali 3 Dibagi 2 0 Berarti Tipe molekulnya adalah AX3 Oke AX3 itu disebut dengan Segitiga planar Atau disebut juga dengan Segitiga datar Oke Terus yang selanjutnya Yang kedua Yaitu SO2 SO2 ini juga Termasuk dalam Ikatan rangkap 2 ya Oke Tadi ini kan Juga itu pusatnya S ya Sama dengan 6 Terus yang terikatnya Adalah ini Ada 2 Oke X nya ada 2 Berarti masukin ke rumusnya Berarti 6 dikurang 2 dikali 2 Bagi 2 Berarti dapat E nya sama dengan 1 Berarti A nya X nya kan ada 2 nih Nah E nya Berarti yang ini Oke Jadi kalau AX2E Itu disebut dengan Bengkok Ada namanya Bengkok Oke Terus yang ketiga nih NH3 Yang menjadi Atom pusatnya siapa? N ya Karena dia jumlah Atomnya lebih sedikit Jadi dia mengikat 3 Atom H Berarti N itu kan Dia gulungan berapa? N itu gulungan 5 Kalau dia gulungan 5 Berarti Elektron valensinya Itu 5 Oke Sedangkan X nya Yang terikat itu Adalah 3 Yang ini Oke Berarti kalau kita masukin rumusnya Berarti ini Ketan kovalen Tunggal ya Berarti EV dikurang X Dibagi 2 Berarti 5 dikurang 3 Dibagi 2 Dapat 1 Oke Tipe molekulnya AX3E Atau disebut juga Dengan piramida Segitiga Oke Ini adalah gambarnya Oke Yang ini gambarnya Berarti ini yang Pasangan elektron bebasnya Tadi Oke Ini pasangan elektron bebasnya Yang ini Oke Yang apa Yang berikatan Dan yang membutuhkan sudut 107 107 Berazat Oke Oke Next keseluruhan keempat Yaitu CH4 CH4 menjadi Pembusannya berarti C ya Karena dia normal Atomnya itu cuma 1 Berarti C itu adalah gulungan 4 EVnya berarti 4 ya Disini yang terikat ada 4H Berarti Snya sebenarnya 4 Jadi dimasukin rumusnya Ini yang tumbal ya CH4 dikurang X Bagi 2 4 kurang 4 Bagi 2 Dapat 0 Berarti AS4 Oke AS4 itu namanya Tetrahedron Oke Jadi ini Gambarnya Dan dia yang betul sudut 1905 Oke Terus next XE X2 XE itu Xenon gulungan 8 Gulungan 8 ya Berarti Xe nya sama dengan 8 Oke Disini yang terikat ada 2 Atom F Berarti Xe sama dengan 2 Oke Ini 2 tumbal Maksudnya Berarti 8 dikurang 2 Bagi 2 dapat 3 Berarti AS2 E3 Dan ini linear Oke Ini dia linear Sedangkan disini ada 3 pasangan Atau panggungan Oke Terus yang terikatnya IF5 IF5 Atau pesatnya disini Adalah I Oke I itu adalah gulungan 7 Berarti Elat transvalensinya Adalah 7 Sedangkan yang terikat disini Ada 5 Atom F Dan berarti X nya 5 Dan ini panggungan Berarti 7 kurang 5 2 2 1 Jadi panggungannya AX5E Oke AX5E ini Disebut dengan Piramida Oke Piramida Piramida CG3 Atau disebut juga dengan B piramida CG4 Oke Gambarnya seperti ini Oke Next Xe F4 Ya kan Xe itu kan Golungan 8 ya Terus disini terikat 4 Atom F Berarti X nya 4 Ini tunggu juga Ini kalau bisa kita pelangin Setelah Elat transvalensinya Rumus Ini dapat 2 ya Berarti Tipe molekulnya AX4E2 Oke Itu disebut CG3 planar Atau Bujur Sangkar planar Oke Terus selanjutnya Yaitu F6 Oke F6 ini Dia F ini kan Diatom pesat ya F itu adalah Golungan 6 Berarti Elat transvalensinya 6 Disini ada N6 F yang terikat Berarti X nya 6 Oke Berarti Teri ini Xe dikurang 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 Sehingga A nya X nya ini ada 6 Berarti AX6 AX6 itu Adalah Octohedron Oke Berarti N6 Jadi semua F nya terikat Pada Atom F Dan Tidak Memiliki pasangan Alat transvalensinya Oke Yang ke sembilan Yaitu SF 4 Ini kan Petong pesatnya SF Lagi S ya Karena Nanti Kan Juga Satu Berarti F nya AX nya 4 E nya 1 Oke Kalau AX4 E Ini disebut dengan Bidang 4 Atau Sisa Atau Jumlah Tinggin Oke Soalan terakhir Yaitu Pcl 5 P itu Bulungan 5 Jadi Bulungan 5 Ya Baca Transvalensinya 5 Disini Ada Cl 5 Berarti X nya 5 Oke Berarti E sama Dengan F Dikurang X 32 Dapat 0 Berarti Di penelokulnya AS5 Oke Jadi AS5 Itu Namanya Adalah Trisional Bidang Oke Demikian Untuk Pembahasan Bentuk Melokul Ini jangan Menggunakan Teru domain Oke Nanti Selanjutnya Kita akan Bahas Menggunakan Dari Hidri Oke Jangan Lupa Share Dan Subscribe Ya Terima 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 Terima